Intro Perkenalkanlah saya Susi Laningsik, owner dari DD1 yaitu Anika Sambal, DZ1 yang beralaman di Tanggili Timur 6, Blok DD1, Surabaya Intro Saya berawal dari seorang pensiunan, yaitu saya pensiunan Provinsi Jawa Timur di bulan Maret 2011 dan usaha ini berdiri pada November 2011 tetapi awal itu ya memang saya gak punya karyawan, gak punya siapa-siapa saya cuma coba-coba-coba dari mulai capi 1 kilo sehingga terus naik-naik hingga saat sekarang bisa menjadi 150 kilo per hari atau 750 botol atau per bulannya bisa 22.000 botol Kami menyiapkan bahan baku, bahan bakunya itu harus sesuai dengan resepnya misalkan dari 150 kilo itu misalkan capinya 100 kilo, bawang merah 60 kilo misalkan gitu ya nah itu harus setelah dikupas, setelah dibersihkan harus tetap 100 kilo setelah masak, pada waktu pendinginan selama 18 jam, paginya baru di filling pada waktu pendinginan itu kita proses plus sterilisasi ruangan, sterilisasi semua yang digunakan untuk filling pada esok hari setelah filling, semua masuk botol, baru kemudian packing setelah packing, terutur-terutur lapat, masuk box, baru bisa masuk ke black area, black area gudang jadi jadi sudah siap untuk penyebaran pasar kemanapun saja sampai ke Amerika dan lain-lain itu sudah siap untuk temperatur yang fluktuatif kondisinya bisa sambal didi satu sambal didi satu adalah sambal rumahan jadi tisnya adalah sambal rumahan tetapi siap saji dan sudah bersertifikasi oleh selain halal dan izin edar adalah HCCP HCCP adalah keamanan pangan internasional selain itu juga sudah mempunyai FDA yaitu persyaratan untuk masuk ke Amerika saya bisa masuk Alphamidi pada waktu saya ada pameran di Jakarta namanya kalau sekarang Sial Interput kalau dulu namanya Interput pada waktu itu kebetulan salah satu penentu di Alphamidi lewat dan melihat loh sambal Surabaya berartikan dari Surabaya saya hubungi beliau dan kemudian masuk di 2015 ada empat varian saya adalah sesuai dengan visi saya visi saya adalah ingin mengglobalkan sambal didi satu ke seluruh dunia itu sampai sekarang kan baru pembus 6 negara itu terus saya bidik terus saya fokus kesana dengan usia yang sudah tidak muda lagi sekarang usia saya 70 tapi saya masih punya visi sambal mengglobal seluruh dunia jadi harapan kedepannya saya punya pabrik dan go global terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih